Halo guys, kali ini gue bakal review para player PUBG Mobile berdasarkan cara mainnya. Tipe pertama, Player Barbar. Tipe player ini turunnya selalu di tempat barbar. Gak takut tabrakan sama banyak squad. Kalo tusun ya exit lobby, eh gak 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 gak. Ya main lagi lah. Kalo berhasil ngeratain, hasilnya bisa dipamerin ke calon lover. Player barbar biasanya setiakawan. Kalo temennya mati, dia bakal ngeratain squad lawan dulu buat balas dendam. Abis itu bunuh diri deh biar temennya gak kelamaan nunggu buat main lagi. So sweet kan? Tapi itu pun kalo bisa ngeratain musuhnya. Tipe kedua, Looting all the time gak ngekill. Biasanya player ini turunnya di tempat yang jauh banget dari musuh. Kurang-kurang jauh. Nah kan, sampe keluar dari map PUBG Mobile. Sekalian aja pecahkan gelasnya biar ramai. Eh kok jadi kayak film AADC? Abis itu looting, M4, peluru ijo dibanyakin. Terus kalo ada temennya minta peluru ijo, player ini akan bilang, Wah peluru ijo aku baru dapet 50 doang nih. Padahal sebenernya 500. Terus, tipe player ini biasanya kalo pas looting tiba-tiba denger suara kendaraan musuh, langsung refleks sat 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 kayak pro player. Bedanya kalo pro player, refleks sambil nembak. Nah kalo dia nih, langsung refleks diem. Nahan step biar gak kedengeran musuh dan bisa lanjut looting lagi. Tipe ketiga, player ngendok. Player ini kalo main di E-Rangle turunnya di apartment school. Dan dia lootingnya biasanya shotgun dan bensin. Bensinnya ditaruh di depan pintu rooftop apartment school. Abis itu dia nge-prone nunggu sampe ada player hilaf yang mainnya mengedepankan nafsu daripada strategi. Begitu calon korban buka pintu langsung... Oke deh sementara itu dulu ya reviewnya. Oh iya ini versi gue ya. Kalo kalian punya versi yang lain ya asikin aja ya guys ya. Berikutnya review apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Sub indo by broth3rmax